selamat menikmati jadi untuk video hari ini aku akan membuat konten tentang a day in my life oke gak lama dari bangun tidur aku langsung siap-siap buat ngelipet-lipetin selimut ngerapin bantal guling dan juga ngerapin kasur terus kemudian kita nyapu dan nyapu disini agak lama ya karena emang bener-bener agak kotor dan gak lama juga kita lanjut ke bagian kamar ad nah disini juga kita nyapu, nyapu-nyapu dan nyapu juga ya disini juga lumayan lama karena emang kotor banget karena udah 2 hari juga kemudian lanjut juga ke bagian ruang tengahnya ruang tengahnya kita nyapu-nyapu lagi, nyapu sampai bersih sebenernya agak lama ya di bagian nyapunya karena bener-bener harus rapi banget dan juga harus detail terus kita lanjut ke bagian buang sampah akhirnya kita lanjut juga ke part bagian ngepelnya disini aku lagi nyapin air buat ngepel terus juga aku lagi ngebasahin pelannya akhirnya aku juga ngambil wipol buat ngebersihin lantai-lantai yang akan dipel nanti nah setelah selesai aku langsung lanjut ke kamar adik aku dulu aku ngepel dulu di bagian kamar adik aku biar lebih gampang aja sih dan gak kotor karena bekas-bekas ninja karena kebetulan kamar adik aku itu di ujung gak lama kita lanjut ke ruangan bagian tengah disini aku lagi ngeberesin kursi ngerapi-rapiin dulu biar enak juga ngepelnya disini aku lanjut ngepel 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 di ruangan tengah terus habis ini kita juga lanjut ke kamar aku tapi menurut aku ngepel itu seru banget guys karena kita disini diajaran untuk teliti dan juga berhati-hati karena emang kebetulan lantai kan selalu basah kalau dipel jadi kalau misalnya kita salah kita jatuh nanti nah abis ngepel aku siap-siap buat ngebersihin ember-ember bekas pel tadi dan juga aku ngebersihin pelan aku bekas-bekas yang aku lap di lantai yang kotor tadi dan ya disini aku bersihin ember juga terus setelah itu kita lihat transisinya disini kotor banget ya guys masih berantakan banget kamarnya dan boom kamarnya jadi bersih abis itu kita lanjut makan dan ini menu makanan hari ini ya dimasakin sama mama aku dan disini aku makan sambil nemenin adi aku jadi makanya aku suka banget nge-nating ke samping setelah makan kita lanjut mandi dan kita mandi bentar aja 1, 2, 3, 3, 3, 3, mandi udah selesai dan nextnya kita lanjut skincare disini aku bawa toner dan juga night cream karena ini udah mau malem oh iya guys sedikit tips jadi kalau disini tuh kalau misalnya kita mau pake skincare tuh kita harus mijit muka kita biar kandungan skincare-nya tuh bisa masuk dan juga nyerep ke kulit kita secara maksimal jangan lupa juga dipijit-pijit bagian jauh lain kita biar katanya sih biar lebih tirus ya dan nextnya kita pake night cream buat ngelembapin muka aku dan juga buat ngejaga kulit muka aku biar gak kering dan tetep sehat sampai pagi nanti nah akhirnya selesai deh skincare aku buat malam ini lanjut ini aku lagi misalnya lagi cerita-cerita dulu sama temen-temen aku terus gak lama aku langsung lanjut tidur bye-bye oh itu tadi kontennya daya in my life aku jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih telah menonton bye-bye bye-bye